Bikin anak, apalagi? Tantang Kusuma seraya tersenyum penuh kemenangan. Mumpung mas Heru libur, jadi maklumi ya, kalau dari habis sarapan tadi, mas Heru minta itu. Ya, sebagai istri yang baik, aku jabani lah, lanjut Kusuma. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kusuma keluar dari kamar dengan menggunakan handuk di kepalanya. Sedikit terkejut ketika mendapati Sarah dan Darsi yang duduk di ruang tamu dengan wajah biasnya. Dalam hati, Kusuma bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada dua wanita licik itu? Loh, ibu kusini sama sahabatnya mas Heru, dari kapan? Kamu habis ngapain sama mas Heru? Bukannya menjawab pertanyaan dari Kusuma, Sarah justru balik bertanya. Pertanyaan yang siapa saja tahu jika wanita itu sedang kesal. Kusuma yang menyadarinya pun berniat untuk membuat selingkuhan suaminya itu semakin merasa panas. Sebab, Kusuma sudah menebak jika suara-suara indah miliknya dan Heru sudah pasti terdengar. Mengingat kamar Pak Sutri itu justru tak kedap suara, justru kamar tamulah yang kedap suara. Bikin anak, apa lagi? Tantang Kusuma seraya tersenyum penuh kemenangan. Mumpung mas Heru libur, jadi maklumi ya. Kalau dari habis sarapan tadi, mas Heru minta itu. Ya, sebagai istri yang baik, aku jabani lah. Lanjut ke Suma. Wajah Sarah semakin masam. Dia marah besar pada kekasih gelapnya, yang melupakan janji dengan seenak jidat. Dek, kamu mau kemana sih? Mas masih pengen manja-manjan sama kak. Ucapan Heru menggantung ketika mendapati sosok Sarah dan Darsih di rumahnya. Lelaki itu meneguk ludah dengan susah payah. Sementara sorot mata Sarah sudah menatap horor ke arah Heru. Amarah kian bergejolak, ingin melabrak Heru. Tapi posisinya ini serba salah. Dia hanya sebatas simpanan, yang begitu maruk ingin memiliki Heru seutuhnya. Kamu lupa kalau ada janji sama Sarah, hah? Bentak Darsih, yang membuat semua orang terkejut bukan main. Begitu juga dengan Kusuma, yang langsung mendekat ke arah ibu mertua. Janji apa, bu? Mas Heru bilang dia free, dan ingin menghabiskan waktu denganku. Ucap Kusuma enteng. Tak akan dia biarkan Heru pergi membeli emas untuk Sarah. Sudah cukup dia mendapati struk belanja Sarah di kantong suaminya tempoh lalu. Sekarang, jangan lagi. Ih, itu Mas Heru katanya mau antar aku beli emas. Kamu tidak berniat berhutang, kan, sama suamiku? Maksudnya gini, takutnya kamu beli emas tidak bawa uang lagi. Potong Kusuma hingga membuat Sarah gelagapan. Darsih pun juga begitu. Ia tak bisa membantu banyak, karena niat wanita parubaya itu sangat buruk. Jangan dulu Kusuma tahu jika Sarah dan Heru akan menikah. Cukup nanti saja setelah sesah secara agama. Barulah dia akan memberi bom untuk Kusuma. Sayangnya, pemikiran Darsih begitu sempit, sebab Kusuma tahu lebih dulu kebusukan mereka. Tidak kok, aku bawa uang, cuma mau diantar Mas Heru. Iya kan Mas, ucap Sarah memberi pelototan tajam kepada Heru. Heru hanya bisa mengangguk aku. Jujur, jantungnya berdetak dengan kencang, dan merasa sangat takut pada Kusuma. Aku memang sudah janji mau antar Sarah. Sebentar lagi dia mau lamaran sama pacarnya. Dan pacarnya masih sibuk kerja. Jadi urusan seserahan, dia yang akan membelinya sendiri. Heru memang pandai berbohong. Pacar yang dimaksud adalah dia sendiri. Kusuma bahkan ingin sekali tertawa detik itu juga. Tapi ia berusaha untuk menahannya. Ya sudah, aku ikut juga ya. Hei, ngapain kamu ikut? Mau duduk di mana kamu? Mereka pakai motor ya? Sewat Darsih, tak ingin bila Kusuma mengacaukan segalanya. Loh, kok pakai motor? Mobil ada, kenapa harus motor? Lagian ya bu, tidak baik dilihat orang kalau Mas Heru dan Basara itu pergi boncingan pakai motor. Sudah, aku pokoknya mau ikut suamiku. Tegasku Kusuma tanpa bantahan. Pada akhirnya, ketiganya berangkat dengan menggunakan mobil. Sementara Darsih sudah pulang lantaran ingin menyelesaikan prosesi pembuatan kue untuk hantaran nanti malam. Posisi Kusuma duduk di depan bersama Heru yang sibuk menyopir. Sementara Sarah tentu saja di kursi belakang seorang diri. Sejak tadi, wajah Sarah tertekuk dan rasanya ingin sekali menghajar wajah Heru. Mbak Sarah, calon suaminya kerja apa? Tanya Kusuma iseng, Sarah yang menatap wajah Masam Sarah dari spion atas. Enak saja si Sarah, Layla yang melayani Heru, tapi Sarah yang justru ingin menghabiskan uang Heru. Oh, tidak seperti itu. Kerja di perusahaan besar, divisi keuangan, balas Sarah dengan gaya sombongnya. Heru bahkan sampai gelagapan ketika mendengar balasan dari Sarah. Astaga, ucapan Sarah membawa penyakit. Wah, divisi keuangan. Sama dong dengan Mas Heru. Apa satu perusahaan? Tanya Kusuma lagi, yang sukses membuat Heru ketar-ketir dibuatnya. Sama, bedanya Heru kepala divisi, sementara calonku bawahannya. Balas Sarah lagi, yang seketika membuat Heru bisa sedikit bernafas dengan negak. Sementara Kusuma hanya bisa berdecak dalam hati, terlalu suka membual Sarah dan Heru ini. Setelahnya tak ada lagi percakapan. Kusuma sengaja menyadarkan kepalanya di bahu sang suami. Sementara Heru tak berani protes. Kusuma sengaja melakukan ini, guna membuat Sarah cemburu dan kebakaran jenggot. Mas Heru, toko emas di seberang itu saja, jangan jauh-jauh, ucap Sarah dan membuat Heru menurut. Tujuan Sarah sebenarnya hanya tak ingin terlalu lama melihat kemesraan Heru dan Kusuma. Susah juga ternyata punya hubungan bersama dengan lelaki yang sudah beristri. Mobil yang mereka tumpangi sudah berhenti di parkiran, membuat Heru gegas turun dan membuka pintu untuk Kusuma. Tak lupa juga untuk Sarah. Berasa punya dua istri ya mas, sindir Kusuma. Harusnya gak perlu segitunya sama Mbak Sarah, dia cuma teman. Jangan diperlakukan istimewa, seolah-olah dia seorang istri. Lanjut Kusuma. Untuk kali ini, Kusuma seperti sosok istri posesif terhadap suaminya. Membuat Heru dan Sarah mati-matian, berusaha menjaga jarak dan terlihat biasa saja. Sudah, jangan usah lagi, ayo masuk. Heru menggandeng istrinya, meninggalkan Sarah yang berjalan seorang diri di belakang mereka. Sarah persis seperti obat nyamuk. Oh iya mbak, mau cari apa saja nih? Tanya Kusuma pada Sarah. Heru juga penasaran, dan jangan sampai Sarah memilih perhiasan yang mahal. Kalau perlu, hanya cincin saja. Toh juga ia sering membelikan Sarah perhiasan. Kalung, cincin, gelang, sama anting. Versi lengkap pokoknya. Mas Hantaran harus lengkapkan ya. Keke Sarah yang sudah mulai memilih dengan dibantu oleh penjaga toko. Mas Heru, aku juga mau dibelikan dong. Pintaku Suma memelas. Mana mungkin Heru menolak permintaan dari sang istri jika dalam keadaan seperti ini. Bisa-bisa dia dianggap lelaki kereh oleh orang-orang. Iya, kamu pilih saja. Satu saja ya, lagian yang mau nikahkan, Sarah. Ucap Heru sedikit mewanti-wanti Kusuma. Kusuma tentu tak terima. Enak saja, Heru berkata demikian. Iya, aku maunya satu set, mas. Perhiasan itu bisa dibuat investasi lho, mas. Hitung-hitung juga kita nyimpan. Punyaku juga punyamu. Kok perhitungan sekali jadi suami? Kusuma membuat Heru malu bukan main. Tunggu. Baikata tetap. Baikata tetap. Saat-baikata. Oke, mahu. Baikata tetap.